Kung Fu Panda 4 Apakah ini adalah film yang layak untuk ditonton? Atau justru cuman money milking yang maksa? Kita bahas Halo semuanya selamat datang di channel gue Dan selamat datang di jurnal film gue yang lainnya Dan kali ini gue pengen ngomongin Salah satu film Yang bisa dibilang adalah sebuah film keempat Dari sebuah franchise animasi Yang harusnya anak-anak tahun 2000an udah tau dan cukup familiar Bahkan banyak produk-produk KW yang udah bersebaran di Indonesia Dan mengangkat di franchise satu itu Dan ya kali ini gue pengen ngomongin soal film Kung Fu Panda keempat Film yang ketika pertama kali diumumkan Langsung gue anggap sebagai sebuah film money milking yang maksa Kenapa? Karena gue ngerasa ya film Kung Fu Panda ketiga itu udah seolah-olah menjadi sebuah akhir Seolah-olah memang sudah diselesaikan sama mereka Well walaupun sebenernya memang mereka berhasil menemukan celah untuk membuat premis untuk film keempat ini Walaupun kesannya jadi dangkal Well gak maksa tapi dangkal Gue pengen ngomongin dulu soal film-film sebelumnya Film yang ke satu, kedua, dan ketiga Well of course film yang pertama gak perlu kita komentarin Karena itu adalah DOG Menggambarkan bagaimana sesosok makhluk yang bener-bener jauh dari kata bela diri Harus memegang tanggung jawab sebagai seorang Dragon Warriors gitu Jadi kita digambarin sebuah perjuangan dan takdir dan ya gitu-gitulah Sedangkan kalau di film kedua menariknya adalah Ini menjadi film Kung Fu Panda yang menurut gue paling gue suka Karena setelah di film pertamanya kita diperlihatkan sesosok makhluk ini gitu ya Dengan berbagai pertanyaan yang timbul Menariknya film Kung Fu Panda yang kedua itu menjadi sebuah jawaban Dan khususnya tentang siapa itu Po, dimana keluarganya, siapa yang membantai keluarganya dan sebagainya gitu Dan itu semua dibungkus dengan drama yang lumayan apik menurut gue Kalau gak salah kan nih film kedua juga si Po ini kayak dikasih dilema Apakah dia harus mencari keluarga aslinya atau enggak dan sebagainya Itu menarik banget Dan yang paling gue inget adalah sekuens pertamanya Yang jadi sekuens flashback dari Po pas masih kecil Yang mana itu jadi momen yang paling berkesan menurut gue dan yang paling gue inget sampai saat ini Nah kemudian muncul film ketiga Film yang menurut gue sebenarnya gak buruk-buruk banget Cuman di beberapa titik gue ngerasa dia itu kayak mematahkan emosi yang udah kita investasikan kepada Po di film keduanya Kita udah investasi soal karakter Po yang yatim piatu, yang terbantai dan berhasil menghadapi rasa traumanya itu gitu Itu semua hilang setelah kita di reveal secara terang-terangan Kalau misalnya ya keluarga panda itu masih ada Dan beruntungnya ya bapaknya bener-bener masih ada Well bukannya gue mengharapkan ending yang aneh, buruk, dan jelek Tapi ya seolah-olah film yang kedua itu emosinya tuh hilang aja gitu Tapi seenggaknya di film ketiga itu masih adalah dilema Po untuk memilih Apakah dia memutuskan untuk menganggap ayah kandungnya sebagai ayah Atau si Bangau itu Atau si Angsa ya Nah kayak gitu Nah sedangkan di film keempat ini Gue rasa gak ada gitu semacam urgensi atau kesan pribadi yang dimiliki oleh Sipo Untuk menghadapi konflik yang ada di filmnya Ya dari awal sampai akhir yang gue lihat ini ya Konflik karena kewajiban dia sebagai seorang Dragon Warriors gitu Dan premis tentang dia yang harus menjadi seorang penjaga lembah Menurut gue itu tuh bukan yang maksa yang gimana-gimana Tapi menurut gue ya gak perlu diceritakan Karena itu tadi gak ada emosi yang melibatkan Konflik personal dari si karakter utama Ya mungkin konflik batin yang ada di film ini Paling cuma tentang keluar dari zona nyaman dan sebagainya sih Dan itu pun gak dideliver dengan baik Jadi ya bisa gue bilang film Kung Fu pada keempat ini Rasanya tuh kayak nonton serisnya justru Kayak jadi slice of life yang ya another conflict dari seorang Dragon Warriors Dan disini ada karakter baru yang namanya Siapa sih? Zen? 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 Ya pokoknya si Rubah itu Yang mana gue ngeliat memang dia ini mau digambarin punya sebuah ikatan sama Sipo Dan nantinya bakal menjadi guru dan murid Cuma gue ngerasa dengan waktu satu setengah jam Bagaimana hubungan mereka itu kurang dapet entah kenapa Keterlibatan emosional dari si Rubah kepada si Panda ini rasanya terlalu cepat Ada di satu titik ketika dia mulai ngerasain keraguan dari tindakan yang dia lakuin Di sekuens keberapa tuh Jujur gue gak dapet emosi dari si Rubah aja itu Tentang dia yang merasa bersalah Dia yang ragu-ragu untuk mematuhi kata gurunya gitu Jadi ya intinya gak ada sisi emosional lah dari cerita premis yang diangkat di film keempat ini Dan yang mungkin yang bisa dinikmati buat kalian ya adalah action sequence animasi yang cukup memanjakan mata Dengan aransemen musik dari Hans Zimmer yang khas Kung Fu Panda lah Dan mungkin satu aspek lain yang agak gak gue nikmati di film ini adalah Gimana komedi yang ada di film ini Gue gak tau apakah ini karena umur gue yang bertambah Atau memang karena mereka berusaha untuk lucu Tapi entah kenapa beberapa komedi disini kerasa agak maksa Agak garing gitu Khususnya kayak jok si bapak pandanya dan si bapak angsa Pas mau masuk ke dalam istananya si bunglon Ada adegan mereka kayak mau nerobos tapi abis itu lari Abis itu minta bantuan sama temen-temennya si Rubah Dan ketika yang lain berantem mereka berdua malah minum-minum Nah itu jujur agak maksa dan gak dapet sih lucu jadi gue Tapi sebenernya kalau dilihat lagi film keempat ini sebenernya punya potensi yang besar Anggaplah film Kung Fu Panda ini punya dua trilogi Kita bisa bagi dua trilogi ini menjadi beberapa Dari dua bagian Trilogi yang pertama itu bisa dibilang mungkin jadi dragon warrior arc gitu ya Abis itu bisa tuh bikin trilogi yang kedua jadi arc pelindung lembah gitu Jadi film Kung Fu Panda 4, 5, 6 itu jadi trilogi kedua yang menggabarkan perjalanan Sipo yang tadi ya dragon warrior Jadi seorang penjaga lembah gitu Cuman yang kalau gue liat dengan film keempat aja yang kayak gini ya Kayaknya jangan diterusin lagi sih Karena kalau diterusin kayaknya bakal tambah parah Abis itu disini juga ada satu momen ya Yang sebenernya bisa jadi momen yang bikin merinding sebenernya Yaitu momen ketika semua musuh-musuh lamanya Sipo itu respect ke dia Cuman gue ngerasa ya dengan film satu setengah jam ini Dengan premis yang berusaha memasukkan sebenernya banyak hal Ya gue gak dapet aja disitu Emosi dari respectnya mereka gitu Gue gak ngerasa merinding Gue gak ngerasa kagum Gue cuman kayak oh ya bagus Ya lu bayangin aja jendelaka yang di film ketiga kayak gitu Disini cuman diem dia gak banyak ngomong Yang ngomong tuh malah lebih banyak si Tai Lung dari film pertama Dan gue gak bisa dapet gitu Bagaimana perubahan karakter para penjahat ini Yang tanya disrespect jadi respect Itu gak gak skip sih Jadi ya intinya film keempat ini jadi film yang paling kosong Dibanding ketiga film sebelumnya Gue ngerasa di tiga film sebelumnya ini Ya masih ada konflik yang melibatkan Konflik batin dari sikar terutama gitu Jadi kesannya ada urgency dari konflik yang diangkat di setiap filmnya Beda di film ini yang kalau misalnya Sipo gak ngapa-ngapain ya juga Gak begitu jadi masalah Dan dia gak pernah membawa perasaan pribadi untuk itu gitu Terus apa? Mau ngebahas soal tanggung jawab dia Perasaan bertanggung jawab Enggak disini gak keliatan Gue gak ngeliat Sipo ini memang seterbebani itu Oleh peran pendekar naga gitu Dia ngelakuin ini karena gue pendekar naga Jadi harus gue lakuin keseluruhan cerita ini gitu Jadi gak ada dorongan yang cukup kuat lah Untuk bikin kita investasi sama konflik yang ada di film ini Ya jadi gitu aja sih Gimana menurut kalian soal film ini Langsung aja kita diskusi di bawah Kalau misalnya bisa didiskusikan Anyway gue suka animasinya Ketika gue liat animasi rubahnya itu keren banget Dia apa ya Lucu sih desain karakternya dan juga animasinya Yaudah kayak gitu aja dulu pembahasan kali ini Sampai jumpa di film berikutnya Kira-kira kita bahas apa lagi Dan seperti biasa di channel gue Sebakan racun Sub indo by broth3rmax